Hai temen-temen kali ini saya mau ini beres-beres persiapan pindahan ini ambil rumah ya perumahan di Karawang karena yang sekarang kan dikontrakannya jadi mau pindahan nah rencananya disini pengen dibuatin kolam ya ini panjangnya tiga meter dan untuk lebarnya ini sekitar dua meter nanti pengennya dibuat filter gitu ya Oke kita masuk aja jadi nah ini ya jadi belum direnovasi cuma nanti progressnya karena belum direnov depannya jadi tank yang dua meter nanti disini nih temen-temen untuk evakuasi ya sama disini yang 120 jadi ada dua tank yang nanti dipindah gitu terus untuk air disini belum tahu bagus enggaknya jadi disitu perkiraan ya agak susah untuk mindain ikannya kecuali ada tank lagi gitu karena yang satunya ada anakan pari gitu oke ini saja progressnya sini dua meter pada sana dan jadi semi-outdoor ya jadinya kena matahari mungkin view-nya lebih bagus ya untuk sementara karena belum direnovasi ya jadi mungkin ada cita-cita lah buat kolam disitu tuh buat printing pari karena pari udah ngelahirin dua kali ya jadi adalah ilmu-ilmunya yang udah saya dapat nah dari sini aja ya kelihatannya mungkin nah ini kan udah saya rapiin semua ya rapiin semua ini untuk CPT nya udah saya buat perpanjang ya memanjang ke samping karena kalau ke depan nanti takutnya ngelangin ini nih ini tanahnya udah saya ratain biar lebih padat supaya nanti kalau dalemin gampang gitu ya eh mungkin cita-cita seperti itu nanti mungkin saya akan update untuk pindahan proses pindahan tank yang sudah ada pindah kesini ya ini di Karawang sebelumnya di kontrakan emang ya kita nabung-nabung dari hobi ikan lah panas ya kita masuk aja nah sini nih kita bingungnya nanti pas pindahan tank mana dulu yang siap warna ada pari pari hamil lagi mungkin nunggu ya dua bulanan lagi mungkin atau pindah dulu juga saya masih pikir-pikir kalau parinya itu bisa kegeburan gitu ya jadi kita harus persiapin mateng-mateng saat pindahan gitu kalau listrik udah ada semua udah siap air juga siap tapi emang agak keruh disini cuma bekas bulunya ini air dari pesawahan gitu ya ini pesawahan semua dibuat rumah oke nah ini ngambil rumah ya kebetulan emang ada bantuan lah dikit-dikit dari hobi gitu ya jadi ada bantu mungkin dari temen-temen yang beli tapong overflow gitu ya jadi ada sedikit-sedikit membantu perekonomian jadi ya beraniin ambil rumah nyicil nih di Karawang ya masih KPR ini temen-temen masih luasnya ya kayak gini lah ya nanti kita sambil berjalan karena proses dulu juga dari tank yang paling kecil sampai tank 2 meter sampai punya ikan yang bagus-bagus sekarang ya nyampe beranak gitu ya jadi ada progres kedepannya untuk ngembangin lagi ya potensi yang ada gitu nah rencananya saya pengen buat tank ada roti itu pengen depannya pengen lepasin semua jadi 3 meter untuk lebarnya kita ambil 2 meter ya ada iklan lagi oke ya kita lanjut lagi untuk panjang megatanknya saya pengen 3 meter dan lebarnya 2 meter nanti tingginya saya pengen di semeter gitu ya jangan ketinggian karena ikan pari pengennya untuk blending ya untuk filter filternya belakang nanti ada saya buatin 4 chamber pengennya kita cita-cita dulu ya dan kacanya mungkin nggak terlalu lebar mungkin ya nanti kita umur lagi lah temen-temen temen-temen oke doain aja supaya bisa rampung harapannya dan pindah ikannya selamat gitu yang penting pindahan dulu gitu yang penting ikan selamat bisa pindahan bisa nempatin di sini ya gitu progresnya gitu temen-temen untuk megatank mungkin nyusul lah jadi nanti ya ada progres lagi untuk proyeknya emang proyek di ikan pari spesial gitu oke mungkin itu saja temen-temen yang udah berjalan dan saya upgrade-upgrade sampai saat ini ya terima kasih banyak untuk temen-temen di sini yang udah support saya sampai saat ini ada perkembangan yang alhamdulillah lebih baik gitu ya jadi koin aja untuk supaya cepat kelar dan mungkin bisa ngasih wawasan-wawasan lagi gitu oke terima kasih banyak untuk kalian semua mantap ya 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 ya